Hai saya sudah kena lama sama ya eh eh benton dalem dalem ngaturakan lepat kulo mbok bilik kata lepat tek kulo nyumpang apun ten iya sudah dibahas kemarin silahkan silahkan salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana empu marta landung terasa lebih ringan dari sebelumnya mungkin ada masih terheran-heran saya sarankan kenapa nya diganti dengan landung landung itu artinya panjang jadi empu marta pendek empu marta bijak ya saya akan menerima saran dari dan saya terima kasih mungkin tanpa dirimu saya tidak akan terang dari penyakit sesuai janji saya kepada dirimu dan sekalian saya akan menunjukkan pusaka-pusaka yang sudah saya pernah buat mungkin dari banyaknya pusaka ada yang bisa kau gunakan ayo silahkan Ayo kira-kira kira-kira mau digabah keluar ya Ayo kita mau ke arahnya kiri Ayo ngere Kira-kira pakekker Abis titik Sari kiri titik Apa next Ijilil Tidik Tidik Alah Pandik kelihatan manusia ini pusaka-pusaka yang sudah saya pernah buat mungkin saja salah satu pusaka dari banyaknya pusaka ini bisa bermanfaat ataupun bisaka yang gunakan dari ratusan ini yang paling hebat dan paling terkenal apa saja ini ini apa jadi ini namanya bulu perhidu fungsinya untuk apa bulu perhidu kalau masih belum memiliki pasangan apalagi umurmu sudah memasuki umur yang matang untuk menikah kau bisa gunakan bulu perhidu ini supaya kau bisa dipermudah untuk mendapatkan pasangan lalu ada ini untuk menghadapi peperangan ini namanya rantai babi ketika kau menggunakan rantai babi ini yang saya buat khusus niscaya kau akan kebal dari serangan benda tajam maupun benda tumpul lalu ini besi kuning ini di tingkat yang selanjutnya sama fungsinya untuk kekebalan juga besi kuning ini ketika kau pegang dan kau baca kan mantel kau akan terhindar dari benda tajam benda tumpul dan mantra-mantra kesantin lalu ini ini ada lagi namanya semarmesem tetapi berbeda dengan semarmesem yang sudah pernah beredar di luar sana yang banyak diminta oleh manusia semarmesem yang saya punya ini memiliki lima asalkan kau memegang dan mau merawatnya kau akan mendapatkan istir sekaligus mungkin bisa lima astagfirullah lalu ada batu merah delima dan masih banyak lagi kau bisa lihat itu batu merah delima buat yang meminta petaka yang saya punya ini ada yang untuk mencari kemudahan dalam mencari risiko ini ada yang diminta untuk mempermudah mencari saudara banyak hal dan bisa kebunakan mohon maaf nih pu Marta tandung bukan jimat yang kami cari kami itu mencari risiko yang buat peperangan lawan perang iya kau bisa gunakan saya sebutkan tadi ini ada besi kuning dan ini ada rantai bab ini emang enggak ada meriam meriam London apa-apa lem London ketombak pedang mending-mending pedang di pada batu kemar mesu pedang kalau saja saya membuatkan pedang untuk kalian bisa saja saya bisa membuatkan pedang yang sangat tajam tetapi pedang itu butuh keahlian khusus untuk menggunakannya sedangkan ini hanya kau pegang dan kau bacakan dan matras itu kau bisa kebal dari serangan apapun apalagi besi kuning ini besi kuning ini sudah tuh temur dari zaman dahulu ya kuning itu wanudah lama ada yang mungkin terlihat spesial untuk kalian oke Mas kira mudang dan mas kaya nih dulu pantasan sih ditinggal sekolah saya pisahkan khusus untuk pusat buka ini apakah kau pernah mendengar istilah kata membunuh tanpa menyentuh eh apa sih Mas kimas santet deh ha buka ini bukan sejenis santet dibuka 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 awal dari kata-kata membunuh tanpa menyentuh buku itu dari benda yang berada di dalam kota kecil ini apa sih ini datang di waktu orang-orang yang berkulit putih itu datang kemana ini alasan kenapa ada istilah membunuh tanpa menyentuh kok bisa bukain dan lihat dari dayang apa ini putih-putih siapa buuh ini apa itu saya tidak paham kalau tidak salah namanya pistol ya itu masih mending gak? masih mending buat ini tapi kan bukan buat kamu menemukan ini caranya seperti ini ujung dari pistol ini kau masukkan sebuah serbuk yang bisa terbakar lalu kau tekan-tekan dan ada besi bundar kecil kau masukkan ke jalannya itu lupi lalu saya tidak tahu cara kerja yang digunakan oleh orang berkulit putih itu tetapi saya mencoba menciplak iya mas anu nutur pistol kekaya ini lalu mohon maaf apa empu marta lalu wah marta bisa jadi seperti ini apa namanya yuk empu geliwasatarakan membuatkan pusat meriam yang seperti kayak meriam bahan peledak dimana itu dilontarkan nanti meledak sepasuk musuh itu iya kacar kacir bukan ya mau dikasih meriam langsung perantai babi ya setidaknya kita itu setidaknya kita itu memiliki pusaka tameng lah nah dengan meriam yang dibuat oleh geliwasatarak ataupun pedang yang bisa menyayet dari jauh bukan semang mesem dong bukan semang mesem dong bukan semang mesem dong bukan semang mesem dong misalnya sudah udah mesem sudah semang semang di sini lagi perang masa bulu perindu cangkak cingkik cangkak cingkik semang mesem digunakan kita mesem pada musuh dan musuh sekarang pada kita tidak jadi nyerang nah itu itu ini mungkin cukup bisa wakini rejanya seperti itu lah hahaha kita kena tembakan tidak pasal mas seperti ini so enggak sebenarnya pusaka apa yang kau butuhkan bentuknya seperti apa dan jenisnya seperti apa yang intinya mohon maaf ya ya saya sangat bersyukur kenal dengan panjenengan nah ya di Allah ditutup saja ya bistul yang intinya tujuan keadaan ini jika memang ya bener pak ayo sekolah ya benar saya masih satu perguruan hanya saja pembedanya di sini apa bedanya pembelajaran itu waktu itu zaman dahulu itu diadakan satu minggu empat kali saya hanya datang satu kali hahaha aduh aduh bener pak bener pak tetapi semua mata pelajaran yang diberikan oleh guru saya dan guru dari Gilew Satara saya sudah menyimpannya di dalam otak saya oh iya dan saya masih hafal betul apa yang diadakan oleh Gilew Satara ya loh ya lah saya akan temui panjenengan lagi ketika saya sudah menemukan tameng yang paling hebat untuk menangkis dari serangan dari Gilew Satara seperti itu ya untuk sementara ini yang dipomong dengan silahkan simpan jadi tidak ada yang kebutuhan dari semua banyaknya pusaka yang saya buat ini ya memang pusaka-pusaka ini tuh yang dicari di bangsa manusia legendaris legendaris tapi bukan ini yang kita cari ya ya seperti itu saja sebelumnya saya terima kasih sudah saya sudah disembuhkan oleh temanmu si tapi poni bim itu saya benar-benar merasa ringan untuk berjalan dan saya merasa lebih nyaman ya ini muka laris hati-hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh di mana wapak kepadanya semalam mesem semalam mesem semalam mesem semalam mesem gede-gede-gede-gede ya Allah malah ketemu masah kalau betu nggak kalau betu nggak